Hai kawan-kawan, hari ini ada orang beli kerbau, kerbau ini kan kawan-kawan, kerbau jantan dan paling besar di kampung ini setakat ini, kawan-kawan, dan kerbau ini sudah ditangkap kawan-kawan, dia sudah ditangkap dan diikat di kayu dan besarkan kawan-kawan, sangat-sangat besar dan untuk mengikat ini kerbau, kawan-kawan, perlu berhati-hati dan banyak tali, dan ada beberapa orang lah yang mengikat ini tali, kawan-kawan dan ini hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang memang biasa tangkap kerbau nah, besarkan kawan-kawan ini kerbau dan untuk mengikat ini kerbau, kawan-kawan, perlu tali yang banyak sebagai keselamatan, kawan-kawan, perlu banyak tali dan tali yang digunakan, mesti dia jenis yang kuat baru, tidak mudah putus kawan-kawan, sebab untuk keselamatan, kawan-kawan dan perlu dilakukan berhati-hati dan dilakukan oleh orang-orang yang berpengalaman sahaja, kawan-kawan kerbau ini kan, kawan-kawan, kita tengok dia punya badan usia dia, umur dia 4 tahun lebih, kawan-kawan dan dia punya harga sekitar 4.000 dan 4.500 lah sekitar begini nih, besar harga dia 4.500 harga kerbau sebesar begini kerbau disini, harga dia mengikut size kalau dia kecil sedikit paling murah 3.000 lah 3.000, 3.500 sampai lah ke 4.000 4.000 lebih lah yang paling besar oke, kita akan tengok, kawan-kawan cara mereka menangkap bukan menangkap menaikkan kerbau di atas lori pikap sebenarnya yang baju hitam yang kamu nampak sekarang ini ini adalah suami saya, kawan-kawan dia memang, dia memang pandai tangkap kerbau dari dulu dia memang pandai tangkap kerbau kawan-kawan dan dia terpaksa belajar untuk tangkap kerbau sebab kami pun ada kerbau sendiri jadi tidak ada orang lain yang apa yang pandai tangkap kerbau cuma dia dan kawan-kawan dia sahaja jadi, mungkin dia menangkap kerbau kadang-kadang dia tangkap kerbau kami sendiri kadang-kadang dia tangkap kerbau orang lain kawan-kawan dan rekaman video ini dibuat oleh anak saya dan sebenarnya video ini adalah menunjukkan bagaimana teknik, cara-cara untuk menaikkan kerbau yang besar ataupun kerbau liar di atas lori pikap ada cara-cara mereka untuk menaikkan kerbau yang liar ini di atas haylaka kawan-kawan mungkin di sini berlainan daripada di daerah lain tapi cara di sini memang begini cara di orang kasih naik perlu banyak tali dan perlu diikat ini tali ditarik di sebelah menyebelah kawan-kawan di sebelah kanan pun mesti ada orang yang menarik di sebelah kiri pun ada yang orang yang menarik dan ini kepala kerbau perlu dikasih dekat dengan haylaka ditarik kemudian kemudian ada yang berada di belakang kawan-kawan untuk coba menghalau ini kerbau untuk naik di atas haylaka oke sekarang ini kan kawan-kawan diorang coba tarik ini kerbau kalau dekat dengan lori dengan haylaka kawan-kawan mesti dia dekat dengan haylaka sebab kalau jauh dia takut nanti dia akan apa dia terlepas kawan-kawan mesti ditarik rapat rapat dekat dengan haylaka kawan-kawan dan orang yang berada di belakang mesti jaga jarak kawan-kawan sebab kita tidak kita kadang-kadang ini kerbau ini kaki dia dia kadang-kadang menyepak ataupun dan sebagainya jadi perlu jaga jarak dan perlu berhati-hati dan orang yang menarik sebelah menyebelah itu pun perlu tarik tali dengan sekuat-kuatnya kawan-kawan sebab takut ini kerbau akan terlepas begitu cara diorang menaikkan kerbau kawan-kawan lagipun ini kerbau memang besar kawan-kawan dan bikin takut tapi mereka sudah biasa dengan berhadapan seperti begini kawan-kawan jadi suami saya coba menepuk belakang kerbau kawan-kawan dia tepuk belakang kerbau supaya dia naik nah kaki yang di depan mesti naik di atas hilang dan dia coba try untuk tepuk lagi supaya dia boleh naik tapi boleh tidak dapat naik dia gunakan tali kawan-kawan tali diikat di belakang kawan-kawan begitu cara diorang kasih naik sebenarnya kita boleh pakai tangga tapi kalau kita tidak ada tangga guna mereka guna teknik seperti ini nah dan di sebelah menyebelah mesti ada orang yang akan tarik kawan-kawan dan yang di belakang itu perlu berhati-hati sebab kaki yang di belakang itu dia boleh menyipak kawan-kawan jadi perlu jaga jarak kawan-kawan dan oleh kerana ini kerbau sudah ada tali pun dia masih belum lagi apa belum mau naik jadi mereka akan gunakan teknik untuk mengikat kaki kerbau kawan-kawan begitu kita boleh tengok kawan-kawan cara-cara dia ini pun perlu berhati-hati juga sebab ini kerbau memang dia akan meruntah-runtah jadi dia punya kaki pun akan meruntah-runtah takut tekanak kita mencederakan kita jadi perlu jaga jarak juga nah ini kaki diangkat kemudian diangkat dan yang setelah menyukai itu kari kuat-kuat nah sekarang ini kerbau sudah berjaya dinaikkan begitu teknik dia kawan-kawan diharapkan video ini ini dapat membantu orang-orang yang menangkap kerbau ataupun orang yang menaikkan kerbau liar di atas pikapah kawan-kawan gunakan teknik begini perlu berhati-hati banyak tali dan banyak orang yang menarikkan kawan-kawan terima kasih bye